Intro Ya sepertinya tadi kita udah bicarakan mengenai artis-artis yang sudah mulai menjadi caleg Nah sekarang ini seperti kita akan datangkan seseorang yang sudah lama sekali duduk di bangku caleg Itu kalau bangku bisa ngomong udah nggak tahan sebenarnya mani orang Karena orangnya lebih banyak ngomong Bener dan orang ini kalau ngasah apa aja nggak akan bisa tajam Kenapa? Karena namanya selalu si Tompul Nggak bisa tajam dia Dan kalau ada apa-apa dia nggak sempat mikir Pasti dia bilang, pinning aku Oke tempat-tahun tunggu si Tompul Ya Dari zaman saya kecil, waktu itu masih segede gini Itu jengglot kalau segede gini Oh iya Masih kecil beliau ini udah main film Pengacara juga tapi main film juga Di film kalau nggak sih, sinetron ya Judulnya? Gerhana Gerhana Bang Luhut jadi Gerhana Matahari Bayangin Nggak dialog cuma jadi Jadi Gerhana Nah sekarang ini mungkin salah satunya adalah sebelum menjadi seorang wakil rakyat Bang Luhut itu dulu ikutan juga sebenarnya menjadi seorang artis Karena sudah main sinetron ya nggak bang? Iya Iya Nah kalau menurut abang sendiri Apa alasannya Bang Luhut pertama kali terjun ke dunia politik? Iya Luar biasa dong Iya kalau saya mungkin rada berbeda dengan teman-teman artis Mereka ikut politik setelah mempunyai nama Setelah terkenal Baru mereka menjadi politisi Kalau saya tidak Saya betul-betul menaiki anak tangga Dari pengurus kecamatan, pengurus tingkat 2, pengurus provinsi sampai nasional Jadi anak tangga dan kebetulan saya lawyer Dan waktu lawyer itulah saya diminta main film, sinetron ya Pas saat itu abang juga udah menjabat jadi pejabat-pejabat? Udah Nah saya udah orang partai Sedangkan artis-artis sekarang itu yang saya mohon ya Artis sekarang kan karena punya nama diminta dipakai jadi forgetter dan taunya terpilih itu yang aku suka sedih Saya kan di DPR itu suka dibilang ya maaf aja opungnya artis ya Jadi eang kakek mbahnya artis ya Kadang-kadang aku sedih kalau ada yang bilang bang gimana itu artis? Ya nyatanya 4D juga 4D? Nah 4D ini apa nih 4D ini? Iya datang duduk diam duit Enggak bunyi Kan itu Hati-hati berarti ya Karena sebagai artis yang juga menjadi wakil rakyat itu dilihat sekali ya Nah abang sendiri ini kan pengacara sudah Wakil rakyat sudah Dan juga sekarang artis juga sudah ngerasain juga Dari 3 pekerjaan ini mana yang menurut abang paling menarik? Oh iya iya baik ini pertanyaannya Iya mudah-mudahan Yang banyak duitnya lah yang mana deh? Duit yang banyak jadi pengacara ya Oh jadi politik gak banyak duitnya ya? Tapi pengacara itu aku punya hobi Iya Udah itu DPR kayaknya hobi juga Oh hobi juga? Jadi jadi wakil rakyat hanya sebatas hobi? Pekerjaan aku bintang film dan bintang sinetron Walaupun kecil Justru kebalikannya ya aku pikir Pekerjaannya adalah di DPR, pengacara ini malah kebalikannya Pekerjaannya bintang sinetron sama bintang film Astinya sebenarnya bintang film dan bintang sinetron Walaupun sinetron filmnya udah gak ada lagi Masih ada loh Masih ada masih ada Udah nonton gak? Udah? Udah Udah Tapi kenapa abang? Sebenarnya pekerjaan utamanya main film gitu Walaupun duitnya banyak di tempat hobi-hobi tadi Abang lebih suka Maksudnya tetap bertahan di dunia politik ini Bukannya biasanya katanya orang bilang politik itu keras Dan jahat Sekejam Iya R Memang betul Mas Yafeli juga seorang filosof Mengatakan politik itu menghalalkan semua cara Jadi ngeri kali Itu baru dikali aja udah ngeri Bang Ruhut Kalau katanya sih ya Katanya kalau artis itu nyalek Sebenarnya dia tuh udah gak laku Di dunia perartisan Makanya dia milih untuk nyalek itu bener gak sih? Kalau aku lihat gak juga Bahkan saya bisa kebayang ya Waktu saya menjadi politisi saya DPR Banyak yang mengundang saya untuk jadi bintangnya Jadi maaf saja ya Itu betul-betul Shootingnya itu mustinya tiap hari Tapi ya waktunya kan gak ada DPR kan sudah cukup padat Kalau kita DPR yang bukan 4D DPR yang kita betul-betul melaksanakan tugas Legislasi budgeting dan pengawasan Itu udah padat sekali Tapi kalau menurut Bang Ruhut sendiri Kalau yang artis sekarang Apakah mereka memang Karena udah gak laku lagi Udah gak tenor lagi Yang sekarang Kan banyak banget nih yang Daftarin untuk nyalek gitu Gak juga Bukan aku bela mereka Hesti Tapi yang aku lihat Di sini artis hati-hati dimanfaatkan Karena jujur saja Untuk menjadi seorang DPR atau senator ya Di DPD maupun di DPR ya Itu diperlukan Untuk biar Sangat minim biayanya Karena untuk menjadi Legislatif itu Sangat besar biayanya Kuncinya satu Kalau dia orang terkenal Dia public figure Wah Rada irit Dan dia vote getter Pengumpul suara yang banyak Jadi rata-rata ya Mereka dimanfaatkan untuk itu Tapi jangan mau hanya dimanfaatkan Marilah semua siapapun dia Disiplin Oh luar biasa Sebenernya berarti Terlihat dari artis mananya juga Setelah menjalankan tugasnya bang ya Kalau ternyata Ketika menjadi anggota perwakil rakyat Masih syuting Berarti dia empat deh Kalau ternyata Dia bener-bener udah Intens dan ngurusin Apa yang menjadi Langgung jawab dia Berarti dia adalah Pemimpin Atau juga wakil rakyat yang terbaik Setelah kita mendengar beberapa urain dari Bang Ruhut si Tompul Anggota Dewan yang selalu membuat sensasi ya dengan kata-katanya Tentunya kita bisa menarik kesimpulan Kira-kira apa ya sebenernya Kalau menurut saya sih Kalau tadi didengar dari Bang Ruhut ya Jangan sampai artis itu dimanfaatkan sama partainya Benar Nah gara-gara mereka bisa menarik masa Jangan sampai saat kampanye aja mereka dimanfaatkan Setelah itu sudah ada bye-bye Itu aja sih Iya benar sekali Dan seperti kita tahu bahwa artis itu juga wakil rakyat Jadi apapun pekerjaannya Itu punya hak yang sama Untuk menjadi wakil rakyat juga Kita tunggu saja Apakah artis-artis yang terpilih Benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi Input dan saran kita tunggu di website kami Di twitter dan juga facebook Dan tentunya juga Tunggu kami lagi besok Hanya di Tunacho Terima kasih Tunggu 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 Tunggu